Nah akhirnya saya sudah bisa bertemu dengan Pak Bowo nih, pengelola dari kelompok tani jamur Setyo Lestari. Yang kita dirikan tahun 2008. 2008? Ya, sukaran banyak bulannya. Solo ya banyak-banyak. Terus anggota kita sekarang aktif 26. Anggota aktif 26. Kita memberdayakan di sekitar sini, Mas. Jadi, dalam lingkup langon ini, jadi beberapa RT kita kumpulkan, karena banyak ibu-ibu yang pekerjaannya bertani, tapi buruk tani, tapi siangnya sudah nganggur. Kita tampung ada yang membuat deadlock, ada yang membuat dide, ada yang mengolah sepatu-olahan yang siap saji. Termasuk kita, salah satu produk kumpulan kita yaitu jamur lingsi. Jamur lingsi. Tapi ini Pak, sebelum kita mengarah ke produk jamur yang ada di sini, Pak. Awal mulanya gimana sih, terus akhirnya Pak Bowo bisa menekuni dunia menanam jamur, terus akhirnya kenapa juga jamur gitu akhirnya? Dari mana itu awal mulanya? Jamur itu kan kegiatan salah satu kegiatan agribisnis di periang pertanian, di mana di Indonesia terutama, atau di Kabupaten Bantulaja, pada waktu itu belum begitu banyak. Tapi permintaan kok di masyarakat itu menanyakan, kebetulan saya sekretaris, ketua kami itu, Bu Insinyur Rostrali itu, memang menekuni jamur. Makanya kami berkolaborasi mendirikan kelompok jamur. Awal mulanya hanya membuat backlog, seperti ini yang kita tanam. Oh, ini namanya backlog ya? Iya, backlog yang sudah diisi oleh bibit jamur. Bibit jamur. Awal mulanya kita membuat backlog, kita tanam sendiri. Oke. Pada waktu itu harganya backlog itu baru Rp1.100. Rp1.100? Rp2.2008? Rp2.2008. Sekarang sudah Rp2.200. Rp2.200? Ya. Penaikannya ini banget ya, Pak. Yang kedua, hasilnya seperti ini, jamur tiram seperti ini. Oke, jamur tiram. Tahun 2008 itu kisar diambil pedagang itu hanya Rp4.000-Rp5.000 per kilo. Rp4.000-Rp5.000 per kilo? Sekarang sudah Rp12.30 sampai Rp13.30. Oh, wow. Kita bahkan setiap hari membuat Rp1.000 backlog ini. Rp1.000 backlog setiap hari? Setiap hari. Ini bikinnya pakai apa nih, Pak? Medianya? Ini kita bikin dari serbu gergaji, terus kita kasih nutrisi cuma bekatel. Oke. Sama nanti untuk menetralisir keadaan, keasaman. Kita kasih dulu itu inti dari 3 pol. Itu yang kita buat sebagai media jamurnya. Atau backlognya. Sampai akhirnya jamur ini tumbuh ini memakan waktu berapa lama sih, Pak? Dari proses ini, pewadaan sampai sterilisasi, itu kan satu hari bisa kelar. Karena ada beberapa tenaga kerja yang kita lukankan. Lalu proses pengisian jamur ini setelah dingin dari sterilisasi, itu sampai penuh. Ini satu bulan, Mas, kurang lebih. Oh, ini ya? Misilium jamur ini satu bulan. Oh. Jadi nanti pengisiannya dari sini, dari cincin yang tidak ada. Itu contohnya di depan. Oh, yang ada di depan. Itu satu bulan penuh, baru kita buka. Oke. Ditempatkan pada rumah seperti ini, kumbung ini. Yang intinya seperti kita. Kalau kita di dalam ini nyaman, tidak panas, jamur juga sukanya itu. Oh, gitu. Jadi yang rada-rada, mesti yang tidak kering-kering banget gitu. Jamur suka ya, Pak? Tapi ada latihan seperti ini. Ini namanya termohigru. Tentang kelembabannya. Tentang suhunya. Ini suhu tidak dipertahankan tidak lebih dari 30 derajat. Terus kelembabannya yang bagus adalah 75, 75, 85. Kalau ini berkurang, ini kan puncak panas. Betul, betul, betul. Ini perlu adanya pengkabutan. Nah, ini kita buat instalasi seperti ini yang sudah otomatis. Nah, kita ngomongin tentang yang ada di sini. Kalau yang ada di sini, yang dibudidayakan atau yang dikembangkan itu ada berapa jenis jamur, Pak? Kita mengembangkan tiga jenis jamur. Karena itulah permintaan masyarakat. Apa coba itu jamur? Satu, jamur tiram seperti ini. Oh, ini jamur tiram ya? Ya, terus jamur kuping. Jamur kuping ini yang agak coklat gitu. Oh, iya. Itu orang Chinese. Chinese ya. Oh, ini Chinese ya. Mungkin diharapkan untuk campur so on atau apa itu kan. Oh, iya. Ada sup. Untuk sup ya. Yang coklat, hitam, hitam, hitam. Terus yang terakhir, jamur lingsi. Lingsi. Jamur lingsi itu untuk herbal. Untuk herbal? Iya. Tapi ada ini nggak sih, Pak? Kalau misalkan ekspor ke luar negeri itu ada rencana atau masih? Wacana itu ada. Tetapi untuk memenuhi permintaan Indonesia saja, kita kurang. Ah, jadi memang butuh nih, Mirza. Kalau saja yang jamur segar, kita baru bisa memenuhi sekitar 60%. Wah, luar biasa. Makanya kita sistem mengembangkan pemberdayaan ke teman-teman petani yang ada di Budi Iyi. Iya, Tuhan. Kalau misalkan pengen lihat ya, langsung saja datang ke Geria Jamur. Jadi kami ada beberapa tempat memang dari pembuatan bahan bakunya, bibitnya, sampai contoh budidayanya. Mungkin nanti kalau datang ke sini siap sajinya, atau kita praktek makan, membuat olahannya. Wah, bisa semua ya, Pak? Bisa. Mantap sekali. Kalau tadi... Karena kita menjualnya satu paket, saya juga mempromosikan. Siapa tahu datang ke sini, terus tiba-tiba ada bau-bau orang lagi bakar sate. Loh, ini sate apa? Ternyata sate jamur. Bisa juga loh, pemirsa. Ternyata masak sate, tiram, jamur, tiram ini. Ini kan non-kolesterol. Kandungan nutrisi sama dengan daging ayam. Itu dia yang mau diet. Kayak saya contohnya nih. Perlu nih dikasih yang bagus nih. Kalau makan itu kayak rasa ayam. Siapa tahu nanti ke depannya bisa seperti yang kita obrolkan tadi, bisa ekspor ke luar negeri juga. Insya Allah. Insya Allah pokoknya. Jadi kita akan berkahap, karena juga kita sudah di... Backup oleh badan hukum, kelompokan berbadan hukum. Betul. Kemen hukum HAM. Betul sekali. Itu kami sudah kita legalkan, baik dari Dinas Kesehatan Bantul. Sampai ini, yang herbal kita proses BP POM. Oke. Halal, Insya Allah sudah tiga kali ini. Sudah tiga kali? Sudah jalan. Sudah terverifikasi pokoknya pemirsa. Makanya kalau misalkan... Kita mendukung MEA juga. Betul. Benar banget. Masya kita namanya ACN-nya. Jadi kalau pemirsa penasaran, langsung aja datang ke sini. Iya. Di Kelompok Tani Jamur, Sediulestari, Pak. Sediulestari. Sediulestari. Terima kasih, Pak Bo. Sama-sama, Pak Pak Encik. Ini banyak banget edukasi yang bisa saya dapatkan di sini ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Semoga semuanya bermanfaat. Iya, pokoknya semuanya bermanfaat. Iya, pokoknya semuanya bermanfaat. Seseorang kami juga. Dan mungkin warga masyarakat yang ingin-ingin belajar. Silahkan datang. Itu dia itu. Atau nanti bisa konsultasi. Lewat WA pun bisa. Mantap. Karena ilmu mah, ya mudah banget untuk dicari nih pemirsa. Jangan dibebani. Sama-sama. For your information guys, rumah budidaya jamur Sediulestari ini mampu menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat sekitar. Geria jamur ini mampu menguasai pasar jamur, mulai dari bibit hingga backlog untuk budidaya jamur di kawasan DIY dan Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!